Kuncinya orang yang rengkarnasi seperti itu, yang termanis fesasti di jiwa-jiwa lampau di dalam raga kita. Mas, apakah leluhur itu yang malikis ke raga manusia, apa harus murni dari garis keturunan? Tidak harus. Tidak harus? Tidak harus. Tapi lebih banyak garis keturunan. Mayoritas. Itu. Bisa, bukan dari garis keturunan, tapi lebih banyak, lebih dominan dari garis keturunan. Itu. Sebenarnya di masa-masa ini untuk pembelajaran itu lebih cepat, karena vibrasi alam semesta ini lagi gede-gede-nya. Dan unsur-unsur astral yang ada di, terjadi sekarang ini banyak yang sifatnya sosok lampau itu mencari wadah-wadah terjadi. Tidak harus mencari wadah-wadah terjadi. Jika mencari wadah-wadah terjadi, jika di bahasa itu mengatakan jawa-jawa itu kewahya. Jika di bahasa itu berada di bahasa itu kewahya. Jika di Bahasa Jawa ketitisan atau kewahya. itu ada yang berbahasa yaitu adanya penyatuan warna dari jiwanya yang ingin jelingkan karena jelingkan itu jadi seirama akhirnya menyatu jadi ada kalau jiwa itu kalau ketika menemukan unsur yang sama dia akan menarik menarik akhirnya apa karena ini jiwa ini mempunyai raga akhirnya yang yang tidak mempunyai raga ini kalah ketarik dengan sendirinya nah gitu Mas ini menarik yang tadi Mas Linus bahas ini saya juga punya pengalaman mas nyata waktu itu kan saya ada tour ke Jogja di dalam base itu saya potret Mas setelah saya potret saya cetak ada penampakan tuyul itu nyata sekarang mau cita simpon fotonya nyata kelihatan segini ya saya tanyakan Mas Linus kenapa seperti makhluk makhluk astral seperti itu cering nampak di kamera ya ya itu faktor ketidaksengajaan ya mungkin di saat itu energi dia pekat cahaya yang cahaya yang terpancarkan dalam kamera untuk menangkap gambar itu bisa terfokuskan pada titik yang bisa menembus alam gaib akhirnya tidak sengaja tertangkap atau sifatnya dia memberikan petunjuk misalkan ini gaib mau ngomong nih ditanya bahwa disitu tuh tempat sakral ga boleh sembarangan akhirnya orang itu memotret dia ingin memberikan pesan dengan melalui cahaya itu getaran cahaya frekuensi cahaya ya itu tuh bisa menunjukkan dia di kamera itu tanpa disadari oleh manusia itu sendiri kadang ada orang motret tiba-tiba ada muncul sosok di luar grupnya banyak bahwa itu menunjukkan disitu itu tempat yang angkel karena gini di alam gaib itu juga banyak sekali mas jiwa-jiwa itu banyak sekali ada salah satu yang dari jiwa-jiwa itu tertangkap oleh kamera karena kamera itu sudah menggunakan frekuensi ini itu selanjutnya masih ini masih ada ketanya terang harga ebadi mas apabila malaikat itu termasuk makhluk dan non-visi apakah nyirodok hidul itu termasuk golongan malaikat ini bukan itu adalah energi bagi saya dalam ilmu kejawen sosok malaikat itu seperti siapa dan siapa saja mereka karena selama ini orang islam beranggapan malaikat itu ada sepuluh itu suatu karakter sebenarnya oh jadi gini loh malaikat itu yang dihargai roh suci gitu loh jadi itu tadi kuak dan anti kuak ya kan di dalam unsur kita itu ada unsur positif dan negatif yang sifatnya lembut jadi kelembutan dari malaikat itu diatasnya kelembutan dari partikel Tuhan makanya untuk memahami malaikat atau eh sifat iblis di dalam diri kita itu akan lebih sulit harus mencapai tingkat kesadaran yang penuh kan itu makanya kita harus mengepunyai gelombang frekuensi yang disebut gamma itu pencapaian frekuensinya lebih dari 30 Hz itu bisa mencapai ya di arah dinamakan tingkat indera ketujuh kesadaran yang sangat penuh nah dengan kepenuhan kesadaran itu kita menggunakan untuk membaca yang sifatnya semakin lembut gitu jadi dari lebih kecil dari sel adalah apa ion adalah atom lebih kecil dari atom adalah inti atom lebih kecil dari inti atom adalah partikel kuak dan anti kuak lebih kecil dari anti kuak dan kuak adalah baik bosan partikel Tuhan makanya untuk menemukan Tuhan itu tidak dengan dicari tapi dirasakan dengan apa kelembutan makanya untuk menemukan partikel Tuhan itu harus menggunakan jiwa yang kasih karena lembut itu sifatnya kasih dan itu semakin lembut semakin lembut kasih sayang kita semakin dalam gitu lanjut mas bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang punya garis leluhur katakan seluruh energi energinya kelihatan auranya juga kelihatan kan faktor genetikanya juga kelihatan kan aura kewibawaan itu ada aura pengasian itu juga ada aura pengasian itu magnetika dalam dirinya ini tanpa harus terdiri mas ini tanpa harus terdiri mas ini tanpa harus terdiri mas bisa dilihat tapi harus menggunakan kesadaran penuh misalkan gini aku seringkali berkali berkali-kali ketemu orang yang tidak aku kenal begitu dengan keturunan mataram dengan keturunan majapahit dengan keturunan galuh ketok mas dari fisik bisa? bisa mempelajari ya kalau kayak gini kan gak fokus gitu justru gini untuk menemukan itu kalau kita mencari itu malah kurang fokus tapi begitu refleks gitu ya misalnya ketemu orang Cina ini kamu dari luar ini saya sebutkan leluhurnya pas juga tapi kondisi itu tidak ditanya ditanya malah kadang gak gak awas gitu tapi begitu terkoneksi dengan leluhur dia oh gini langsung tahu gini kan apa leluhurnya ini iya mas benar terus gini mas caranya bagi kita-kita ini orang awam kan gak tahu spiritual gak tahu apa-apa bisa gak bisa belajar untuk memotor leluhur apakah ada semacam kirakat apa-apa gitu tadi atus bengi melek bengi meditasi ini ini kuncinya telaten kudu telaten kalau gak telaten makanya kan berat seko niat dari dalam diri dan niatnya itu bukan karena keinginan atau ikut-ikutan kan gitu sebenarnya di masa-masa ini untuk pembelajaran itu lebih cepat karena vibrasi alam semesta ini lagi gede-gede nya dan unsur unsur astral yang ada di terjadi sekarang ini banyak yang sifatnya sosok lampau itu mencari wadah-wadah terbaru ini masih berkeliaran ini mencari wadah ini ngantri berat-wadah terbaru itu yang pas dia ini gua mau kita esok sewarna terus 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 gendayangan ini ini mencari yang pas terus terus gitu ini ini momen yang sangat bagus untuk kita mengolah cipta rasa jiwa dan raga nanti kalau kita ada timbul kesalahan nanti jiwa-jiwa lampau ini akan mencari raga yang sefrekuensi berdasarkan genetika nanti tidak jauh dengan mungkin mbah-mbah kita entah itu mbah-mbah dari puluhan tahun atau ratusan tahun kita nggak tahu karena apa satu raga itu bisa dimasuki oleh beberapa jiwa lampau maksudnya jadi tidak hanya satu satu raga tidak hanya satu rengkarnasi bisa lebih dari satu banyak bisa kan tujuh bisa misalkan jeneng kan keturunan suku ini yang ini lakoyakakung ya enak ngebu jenengkan kabar jadi kita mencari untuk mencari kesempurnaan perjalanan pulang menuju sempurna mereka itu juga ingin sempurna cahaya cahaya itu dia mencarikan cahaya yang sewarna terus ini mas apakah benar ketika mengunjungi suatu daerah ketika kita merasa pulang kampung disitulah garis leluhur kita berada jadi terkoneksi dengan unsur yang pernah menjadi lampau itu tadi misalkan jenengkan leluhuri dari Kraton Solo ya dulu jenengkan tinggalnya di Kraton itu dia macam main kesitu kok aku mengalami flashback ya gitu terkoneksi dengan lingkungan itu yang kita merasakan ada momen-momen memori yang yang terkoneksi gitu jadi misalkan jalan-jalan dulu ee sebelum jadi jenengkan bah bahan jenengkan mungkin tinggal di sebuah Kraton ini ya kayak Kraton Solo misalkan sekian tahun menitis pada jenengkan gitu terus jenengkan jenengkan rumahnya ini tuban ini terus main ke Solo Kraton Solo misalkan kok aku gak asing ya sama daerah ini kok aku kayak pernah tinggal di sini nah itu memori yang masih tersimpan itu flashback nah itu kuncinya orang yang reinkarnasi seperti itu yang boleh termanis festasi ee jiwa-jiwa lampau di dalam raga kita mas apakah leluhur itu yang manikis ke raga manusia apa harus murni dari garis keturunan tidak harus tidak harus tidak harus tapi lebih banyak garis keturunan mayoritas gitu bisa bukan dari garis keturunan tapi lebih banyak lebih dominan dari garis keturunan itu ini masih ini masih ada kata dengan leluhur mas ini bagaimana cara mengantisipasi agar supaya kita tidak tidak terkecoh dengan keakuan kita akan leluhur tersebut maksudnya begini mas contoh kasus terus seringkali banyak yang mengatasnamakan aku diikuti yang A yang B seperti itu terus bagaimana cara kita mengantisipasi agar tidak terkecoh sejatinya leluhur itu siapa seperti apa agar teman-teman yang masih belum menemukan leluhurnya sekiranya bisa diberikan gambaran mas munggo sudah saya bilang dari awal tadi kita harus memahami asu kita intelektual kita kecerdasan penalaran ya kan kesadaran intelektual gunanya apa misalkan kita merasakan gaib ini kita mempunyai mata batin ya kan agar tidak terjadi kehaluan kita melakukan penalaran yang namanya kecerdasan intelektual IQ yang namanya mata ketiga atau mata cipta ya kan mata ketiga mata cipta itu mas gunanya apa untuk menalarkan atau mengupas apakah yang dilihat oleh batin ini positif atau negatif ini terjadi dia unsur dari mojopait atau unsur dari Sriwijaya atau unsur dari Mataram dia sosok dunia siapa nah ini mata ketiga ya memahami sebuah partikel energi kandungan yang ada di dalam yang diterima oleh batin yang namanya kecerdasan spiritual ya kan nah ini untuk penalaran jadi antara mata cipta dengan mata batin ini harus saling melengkapi biar tidak terjadi kesalahan akhirnya menemukan suatu kesejadian yang sifatnya apa adanya riep jadi kalau kita melihat saya dari luar ini kita bisa melihat energinya partikelnya unsurnya apa kan adakah pusat sebenarnya kita bisa dengan mata ketiga atau mata cipta ini kita bisa melakukan pengalaran ini dari eh unsur kerajaan Mataram otak kerajaan Ojo Pahit otak kerajaan Sinwijaya gitu itu dari leluhur tahun berapa sosoknya diunamanya siapa secara wujud fisiknya diunamanya bagaimana itu bisa dipeliti dengan kecerdasan intelektual mata cipta nah itu otak ini kan mempunyai inti yang namanya pineal itu tadi ya disebut mata ketiga nah batin itu kan merasakan nah rasa itu kan bisa merasakan yang sifatnya nyata ataupun sifatnya gaib maya nah dengan merasakan ini kita 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 nalarkan ada penalan dari kecerdasan intelektual IQ harus ada IQ pun kalau tanpa kita punya penalan kalau kita tanpa punya kecerdasan intelektual tanpa ada pengendalian jadi dari rasa pun juga akhirnya juga sakar pedi seenaknya gitu kan dia membuat suatu penemuan ilmu akhirnya dia tidak tidak memberikan dampak-dampak apa yang terjadi kalau gitu kan itu sifatnya pengendali rasa itu pemelihara makanya kan pencipta Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati